Inilah sebuah jalan di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Lokasi yang ada di dekat Pondok Al-Fatah, Temboro ini, biasa orang menyebutnya dengan Kampung Madinah. Disebut Kampung Madinah karena kehidupan sosial keagamaan masyarakat di sini seperti di Kota Madinah. Salah satunya mengenakan pakaian muslim seperti di Tanah Suci. Selama bulan suci Ramadan ini, banyak warga yang berjualan takjil buka puasa di sepanjang jalan raya. Para santri dan warga banyak yang berburu takjil di lokasi ini. Aneka macam makanan, minuman tersedia di sini. Sehingga jangan heran kalau sore hari jelang buka puasa, arus lalu lintas di lokasi ini cukup padat. Biasanya mereka membeli takjil untuk dibawa pulang ke rumah. Jarang dimakan di lokasi karena saat maghrib tiba mereka tutup untuk sholat berjamaah. Para pedagang mengaku senang karena omset penjualan mereka meningkat tajam selama bulan Ramadan. Karena kan ini ada pesantren ya, makanya yang tadi terkait sekali di Tanah. Makanya di Tuin Labung Adinah. Karena suasananya kayak Madinah gitu ya? Iya, dan kayak umrah setiap hari. Kalau makanannya lengkap juga? Kalau makanannya dari Saksimu Tengah ada, dari kota ada, dari asli Jawa juga ada. Ini lah bertambah penjualannya. Bahannya juga tambah macamnya. Kalau sehari bisa omset berapa itu? Kalau kan gila kurang lebih 1 juta. Yang beli dari mana aja biasanya? Dari Temboro, luar Temboro. Selain warga asli desa Temboro, Magetan, tidak sedikit para pendatang dari luar daerah yang membuka usaha di sini, utamanya saat Ramadan yang menjual makanan dan minuman. M. Ramzi, JTV, Magetan.